Anda menyaksikan news update pukul 11, Pemirsa Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mendorong seluruh rektor perguruan tinggi untuk berdialog dengan mahasiswanya. Itu dilakukan untuk menyikapi maraknya aksi mahasiswa yang turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap sejumlah rancangan undang-undang. Menurut Muhammad Nasir, maraknya aksi mahasiswa perlu diantisipasi. Mereka juga sebaiknya tetap berada di kampus dan tidak turun ke jalan. Ia meminta seluruh rektor perguruan tinggi maupun perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia untuk mengajak dialog mahasiswa khusus membahas tentang RUU yang dipersoalkan. Saya ingin mengajak pada mahasiswa Indonesia jangan dimulai, kembali ke kampus. Kalau memang hal ini terjadi mari kita berdialog bersama, kita buka ruang dialog. Saya akan melakukan bersama-sama para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang di situ ada keinginan untuk berdialog dengan para mahasiswa. Nanti kalau bisa dipusatkan setiap kota di satu tempat, tapi mohon nanti dukungan dari para rektor yang ada di perguruan tinggi, yang ada di wilayah tersebut. Sehingga tidak terjadi demo. Harapan saya ini bisa dilakukan. Kalau kita ruang dialog dilakukan, saya rasa akan mengurangi terhadap... Terima kasih telah menonton!